Pendekar Gurun Neraka Jilid 8 WUUTTT Plaks Tendangan Hek Moko bertemu dengan telapak tangan Tabok Hawesho yang cepat menggerakkan lengannya untuk menangkis serangan lawan, dan iblis hitam itu berteriak tertahan karena kakinya terpental dan hampir saja dia terpelanting. Tentu saja Hek Moko terkejut dan sejenak dia terbelalak, tidak menyangka bahwa dalam gebrakan pertama ini dia telah dibuat kaget oleh lawannya, namun kemudian dengan marah dia menerjang lagi. Hek Moko melompat dan segera kaki tangannya melancarkan pukulan-pukulan dasyat. Dan sepak terjang pembantu Chang Gan Sian Jin ini memang cukup. Hebat! Dari kedua lengannya menyambar angin pukulan yang membuat jubah Tabok Hawesho berkibaran seperti bendera. Akan tetapi, Tabok Hawesho yang diserang segencar dan seganas itu oleh Hek Moko, tampak tenang-tenang saja, tubuhnya berkelebatan ke sana kemari dan dengan ginkangnya yang disebut Coan Goatwi, terbang menerjang bulan, tubuh kaget ini bergerak lincah di antara sambaran-sambaran serangan kaki tangan lawannya dan tidak pernah satu kalipun pukulan Hek Moko mengenai kulitnya. Bahkan, sambil tertawa-tawa kaget yang berwatak gembira ini mulai memanaskan perut lawan dengan ejekan-ejekannya. Ha, setan hitam, gerakanmu kurang cepat, terlalu lamban seperti kerbau hamil. Dengan gerakan semalas ini, bagaimana kau dapat merobohkan Pincheng? Hayo, empos semangat dan percepat gerakan, kalau tidak, nanti Pincheng sendiri yang akan memberi pelajaran kepadamu, ha ha ha. Ejekan-ejekan semacam ini membuat muka Hek Moko menjadi semakin gelap. Dia berteriak keras dan memperhebat serangan-serangannya sehingga jari-jarinya sampai mengeluarkan suara berkerotokan, namun tetap saja dia tidak berhasil menyentuh tubuh Hwasyo gendut pendek itu. Lawannya ini seperti kecapung saja ringannya, baru tersambar angin pukulan luakangnya saja sudah terdorong mundur. Bagaimana dia akan mampu merobohkan lawan yang seperti itu? Akhirnya, saking marahnya Hek Moko tiba-tiba menggereng dan mencabut senjatanya yang mengerikan yakni sarung tangan berkuku panjang berwarna hitam. Dengan sepasang senjatanya ini, serangan Hek Moko tampak lebih ganas dan buas dan tabok Hwasyo sendiri yang tadi tertawa-tawa menggoda, sekarang mengerutkan alisnya yang putih itu dan kakek ini tidak berani main-main lagi. Biar bagaimanapun juga, lawannya itu bukan orang sembarangan. Memang mengandalkan ilmu meringankan tubuhnya, selama ini dia berhasil mengelak dan melompat ke sana-sini mengemaskan lawan. Akan tetapi, dengan sarung tangan berkuku panjang itu, Hek Moko seakan-akan telah memanjangkan lengannya dan sekali dia kurang cepat mengelak, tentu akan terkena senjata lawan. Apalagi ketika hidungnya mencium bau amis yang keluar dari senjata itu, maklumlah kakek ini bahwa sarung tangan yang menyambar-nyambar dari empat penjuru dengan gerakan mengurung itu mengandung racun berbahaya. Hem, dasar golongan iblis, bertempur pun masih harus mempergunakan racun berbau kentut busuk. Eh, Moko, hati-hati dengan senjatamu itu, Pin Cheng khawatir senjata makan tuan. Seruan Hosyo itu disusul dengan bunyi berketrik dan tiba-tiba saja di tangan kakek ini tampak seuntai tasbeh putih yang biasanya dibuat alat berdoa oleh para pendeta Buddha. Dan bersamaan dengan munculnya tasbeh yang sebenarnya merupakan senjata utama bagi kakek itu, terdengarlah angin bercuit tajam dan ketika sepasang sarung berkuku panjang milik Hek Moko menyambar ubun-ubun kepalanya, kakek ini tidak mengelak seperti biasanya dan menyambut serangan maut itu dengan putaran tasbehnya yang melakukan gerak melingkar dari bawah ke atas dengan kecepatan kilat. Trik-trik, weiraih. Hek Moko berteriak keras dan iblis hitam ini kaget bukan main. Sarung tangannya terpental ketika bertemu dengan tasbeh lawan dan dia merasa betapa tenaga tangkisan Hosyo itu sedemikian kuatnya sehingga kedua tangannya sejenak terasa lumpuh. Dan pada saat itu, di mana posisinya amat buruk karena lengannya terpental ke atas sehingga bagian dadanya tidak terlindung, tangan kiri Hosyo itu menampar dan kaki kanannya menendang dari samping. Dua buah serangan ini merupakan serangan kilat yang tidak sempat lagi dihindarkan oleh Hek Moko, dan dia hanya mampu mengerahkan lewekang untuk melindungi bagian tubuhnya dari serangan lawan. Des-des. Hek Moko mengeluarkan keluhan tertahan dan tubuhnya terlempar ke belakang 4 meter jauhnya. Akan tetapi, iblis ini memang betul-betul lihai. Walaupun dia terlempar akibat pendangan lawan, dia dapat berjungkir balik di udara sehingga tidak sampai terbanting dan dapat jatuh dengan kaki terlebih dahulu. Kini Hek Moko benar-benar terkejut. Baru sekali Hosyo itu mengeluarkan senjatanya, dan dia sudah harus menerima dua kali hantaman berturut-turut. Kau, siapakah, keledai gundul Hek Moko membenta dengan meta mendelik, marah akan tetapi juga gentar. Kenapa kau menyatroni kami dan mencampuri urusan koksu? Tidak tahukah engkau bahwa dengan melibatkan diri di sini berarti engkau mengikat permusuhan dengan Chang Gan Sian Jin pemimpin kami. Ucapan yang maksudnya menggertak untuk menakut-nakuti ini malah diganda ketawa oleh kakek itu. Ha, setan hitam, jangan kau coba-coba menggertak pinceng dengan nama koksu. Apakah yang kau wandalkan dari pemimpinmu itu? Bukankah sekarang dia lari terkencing-kencing dikejar malaikat guru neraka? Apakah engkau pun hendak mencontoh perbuatannya? Ha, 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 kalau itu yang kau kehendaki, hayo lakukanlah. Biar pinceng yang mengejar-ngejarmu dari belakang seperti orang mengejar anjing kudisan. Tabok Hwasio terkekeh geli, memandang Hek Moko dengan meti memain. Akan tetapi bagi Hek Moko sendiri, dia menjadi meluap kemarahannya. Ejekan Hwasio itu benar-benar kelewat batas. Belum pernah selama hidupnya dia dihina orang seperti ini, maka tentu saja dia naik pitam. Boleh jadi lawannya itu liai, akan tetapi masa dia harus takut. Bukankah dia berada di sarang sendiri dan banyak teman-teman yang akan membantu? Maka sambil berteriak marah pembantu Chang Gan Sian Jin ini menerjang. Keparat, keledai gundul bermulut tajam. Aku akan mencabut lidahmu yang tak bertulang itu dan akan kuganyang bersama darahmu. Hiat. Hek Moko melompat seperti harimau buas dan kuku-kuku panjang di ujung jarinya mencengkeram mulut lawan karena dia benar-benar hendak membuktikan ancamannya, yakni mencabut lidah Hwasio yang amat dibencinya itu. Akan tetapi Tabok Hwasio sendiri yang diserang seganas itu, sikapnya masih tenang-tenang saja. Bahkan Hwasio ini mengejek, wah, kiranya kau ini pun juga suka minum darah orang? Hih, mengerikan sekali. Kalau begitu kau ini benar-benar keturunan iblis, Moko, bukan keturunan manusia. Padahal iblis sendiri tempatnya di neraka, bukan di sini. Bagaimana? Kau bisa keluyuran di bumi? Hayo kembali, biar pinceng antareng kau kesana. Hayo, Hwasio Tibet ini tiba-tiba melengking tinggi dan tubuhnya bergerak, berputar seperti gasing dan sedetik kemudian lenyaplah dia menjadi bayangan putih yang berputaran cepat. Hek Moko terkejut melihat perubahan lawan. Dia tidak tahu bahwa Tabok Hwasio telah mengeluarkan ilmu silatnya yang hebat, yakni yang disebut Hang Tian Lo Haikun, badai mengamuk di samudera, sebuah ilmu silat tingkat tinggi yang mengandung penuh tenaga sinkang. Dengan ilmunya ini, Hwasio sakti itu sanggup menciptakan pusaran angin puyuh yang dapat menyedot semua benda yang berada dalam jarak satu meter dengan dirinya. Juga di samping itu, dengan tubuh berputaran cepat seperti ini, dia dapat melancarkan serangan tak terduga dari segala arah. Maka tidaklah heran apabila iblis hitam itu menjadi kaget karena begitu cengkeramannya telah mendekati lawan, tiba-tiba saja angin yang amat kuat menyambar dan hendak menyedotnya untuk ikut berpusing bersama Hwasio itu. Ai Hek Moko berseru keras dan mukanya berubah. Dia sudah terlanjur melompat, tidak mungkin lagi baginya untuk menghentikan gerakannya di tengah jalan. Satu-satunya yang dapat dia lakukan adalah terus menghentam secara nekat dan untuk mencegah agar tubuhnya tidak terbawa pusaran angin lawan, Hek Moko cepat mengerahkan tenaga jengkin kang, tenaga seribu kati, untuk memberatkan tubuh. Namun apa yang dikerjakan oleh pembantu Chong Gan Sian Jin ini terlalu tergesa-gesa. Selain itu juga dalam hal tenaga sinkang dia masih di bawah lawannya, apalagi dalam hal ginkang, ilmu meringankan tubuh. Tabok Hwasio adalah seorang tokoh tingkat atas, kepandainya paling tidak masih 2T ingkat lebih tinggi dibandingkan dengan Hek Moko. Maka tidaklah heran kalau Hwasio Tibet ini mampu mempermainkan lawannya. Kalau saja dia mau, tentu sudah dari tadi kakek ini merobohkan Hek Moko. Akan tetapi, dasar Hwasio ini berwatak periang dan suka main-main, maka dia sengaja hendak menggoda iblis hitam ini sepuas hati. Baru setelah Hek Moko mengeluarkan senjata beracunnya yang berbawa mis, Tabok Hwasio tidak mau main-main lebih lama lagi dan hendak segera merobohkan pembantu Chong Gan Sian Jin ini. Apalagi ketika tadi dia mendengar jeritan beberapa orang Kang Owi yang terdesak oleh keroyokan-keroyokan Liong Tung Lokai dan kawan-kawannya Serta melihat betapa di luar kamar yang terbakar ini datang perwira-perwira istana bersama ratusan prajurit anak buah mereka. Semuanya ini menggerakkan hati kakek itu agar dia secepat mungkin menyudahi permainannya. Itulah sebabnya begitu Hek Moko menerjang maju dengan sikap buas, kakek ini lalu mengeluarkan ilmu silatnya Hang Tian Lo Haikun untuk menyelesaikan pertandingan ini. Dan memang hebat kesudahannya. Dengan tubuh berpusing seperti itu dan memutar tasbeh di tangannya membentuk sinar perak yang berkilauan lebar, pandangan Hek Moko menjadi kabur. Tabok Hwasyo mengerahkan tenaga sintangnya sembilan bagian sehingga tasbeh di tangan kanannya mencicip nyaring dan ketika sepuluh kuku baja itu menyambar, kakek ini menyambut dengan babatan tajam dan tangan kirinya tiba-tiba bergerak melakukan pukulan yang disebut Hai Leong Hut Mau, naga laut mengebut bulu. Krik-krik-krik pras. Gebrakan ini berlangsung dengan luar biasa cepatnya, hampir-hampir tidak dapat diikuti pandangan mata. Sepuluh kuku panjang di tangan Hek Moko bertemu dengan babatan tasbeh putih yang bercuitan seperti pisau tajam dan kuku-kuku beracun itu putus berhamburan. Sarung tangan Hek Moko dalam sedetik saja telah menjadi gundul dan sementara iblis hitam ini kaget setengah mati, pukulan Hai Leong Hut Mau. Dari tangan kiri Tabok Hwasyo menghantam pundaknya. Plak! Aduh Hek Moko berteriak ngeri, seakan. Akan kejatuhan gunung ambruk dan tanpa dapat dicegah lagi, mulutnya melontarkan darah segar. Uwak Hek Moko menyemburkan darah hidup dan Tabok Hwasyo yang tidak mau memberi hati lagi, menggerakkan kakinya yang bersarang di perut lawan. Blek tubuh iblis hitam itu terlempar jauh, membentur dinding dan menjerit satu kali lalu diam tak berkutik lagi, pingsan di atas lantai dengan luka dalam yang amat parah. Tabok Hwasyo menarik napas panjang, sejenak memandang ke arah tubuh yang menelungkup diam itu dan menyimpan tasbehnya. P.U.K.U.L.A.N. Sinkangnya tadi tidak dapat dibuat main-main. Sekali lawan terkena, tentu akan tewas seketika. Akan tetapi Hek Moko agaknya memiliki kekebalan yang luar biasa sehingga tidak langsung luas oleh serangannya dan hanya pingsan saja. Ini membuktikan bahwa pembantu Chong Gan Sian Jin itu memang cukup hebat. Namun biar bagaimana kebalnya sekalipun, pukulan Hei Lyong Hwi Maw itu telah menimbulkan luka dalam yang amat berat bagi Hek Moko. Dalam beberapa jam saja. Apabila dia tidak mendapat pertolongan, tentu nyawanya tak dapat dipertahankan lagi. Omi Tohut, semoga Pincheng tidak menyalahi jalan Seng Buddha. Hewasyo ini berkata perlahan seperti menyesali diri sendiri dan cepat dia menengok ketika mendengar suara gaduh dari luar. Dan kakek ini terkejut sekali ketika melihat masuknya para perwira dan para jurid istana yang berlompatan ke dalam ruangan besar itu. Dan di antara orang-orang ini, tabok Hewasyo melihat seorang panglima tua tinggi kurus yang membawa sebatang tombak panjang beronce merah. Inilah Oke Ciyangkun, panglima Oke, panglima tertua dari Wulsemta Ciyangkun yang amat terkenal dengan permainan tombaknya yang konon dikabarkan orang dapat terbang sendiri itu. Ahaha Tabok Hewasyo berseru perlahan dan cepat. Dia berteriak ke arah teman-temannya, hei, para sobat semua, harap kalian tinggalkan tempat ini. Cari jalan sendiri-sendiri dan mundur. Setelah berseru demikian, kakek ini berkelebat ke depan dan sekali kedua lengannya mengibas, Liong Tung Lokai, Hwe Atok Ciyang dan teman-temannya yang mengeroyok orang-orang Keng Owe itu terpental ke belakang. Para si Chu semua, hayo kalian cepat tinggalkan ruangan ini. Biar Pin Cheng yang menahan mereka kakek itu kembali berteriak dan tubuhnya bergerak cepat menyambar-nyambar musuh. Dengan angin pukulan jubahnya, Hwe Sio sakti ini membuat anak buah Chang Gan Sian Jin roboh terguling-guling. Hwe Sio keparat, berani kau mengacau kembali di tempat kami tiba-tiba terdengar bentakan dan sinar panjang berekor merah mengaung menyambar punggung kakek ini. Tabok Hwe Sio terkejut akan tetapi dia cukup waspada. Pada saat itu dia sedang mendorongkan kedua tangannya ke depan, maka dia tidak sempat membalikan tubuh. Namun dasar kakek ini memiliki kepandayan yang amat tinggi, maka mendapat bokongan serangan itu dia sama sekali tidak menjadi gugup. Kaki kanannya tiba-tiba bergerak ke belakang, mendepak ke atas tinggi sekali seperti sikap seekor kuda menyepak tonggret, Terang tombak panjang yang diluncurkan Panglima Oke itu terpental. Hahaha, Oke Ciyang Kun, tombakmu itu sungguh lihai sekali. Agaknya dia benar-benar mempunyai sayap dan dapat terbang sendiri seperti dikabarkan orang, amat. Patut sekali jika dipakai untuk menyerang orang yang sedang tidur. Kakek ini tertawa bergelak dan memutar tubuhnya, dan ucapannya yang terakhir itu jelas merupakan sindiran tajam bagi Panglima ini. Dan memang Tabok Hwasyo yang merasa mendongkol karena di bokong itu sengaja mengejek Panglima Oke untuk melampiaskan kemendongkolannya. Oke Ciyang Kun telah menyerangnya pada saat dia membelakangi Panglima itu, bukankah hal ini hampir sama dengan menyerang orang yang sedang tidur? Sindiran ini membuat muka Panglima Tinggi Kurus itu menjadi merah dan sinar matanya berapi-api ketika dia memandang si keledai gundul. Beberapa waktu yang lalu ketika Yueh belum jatuh dan pasukannya masih dipimpin oleh General Yap, dia telah berkali-kali bertemu dengan Hwasyo yang amat lihai ini. Kakek itu bersama murid perempuannya telah membantu musuh dan tidak sedikit kerugian yang harus dideritanya. Kini, secara tidak tersangka-sangka kembali dia bertemu dengan Hwasyo itu. Bukankah ini suatu kesempatan yang amat bagus sekali untuk membalas kekalahan-kekalahannya dahulu? Hwasyo murtad, kau di mana-mana selalu memusuhi kami. Dulu kami masih suka mengampunimu dan membiarkan engkau melarikan diri. Akan tetapi, sekarang jangan harap kau akan dapat lolos lagi. Menyerahlah, atau senjataku akan mengantarmu menghadap Giam Loong Panglima ini membentak dan melangkah maju. Tabok Hwasyo membelalakan matanya, Waduh, bukan main. Kau bilang bahwa Pin Cheng pernah melarikan diri darimu, oke Chiang Kun? Hahaha, sungguh lucu sekali. Dan kau masih menambahinya dengan mengatakan pernah memberi ampun kepadaku. Hebat, sungguh hebat sekali. Lelat pun kalau mendengar kata-katamu ini tentu akan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kakek itu tertawa keras saking gelinya dan air matanya sampai keluar bercucuran. Panglima tua ini mendelik saking marahnya. Sikap Hwasyo itu dianggapnya terlalu menghina, apalagi setelah dia melangkah dekat. Kakek itu bahkan tertawa-tawa sedemikian rupa sambil memegangi perutnya dengan kepala menunduk menghadap lantai. Bukankah ini sama sekali tidak memandang sebelah matuk kepada dirinya? Kalau Hwasyo itu berani bersikap seakan-akan tidak menjaga pertahanan diri sendiri, hal ini hanya dapat diartikan bahwa kakek ini memang sama sekali tidak menganggapnya sebagai musuh yang berarti, tiada ubahnya dengan seorang anak kecil yang masih belum bisa apa-apa untuk melakukan perbuatan sesuatu. Ini benar-benar menyinggung perasaan Panglima itu dan sekali dia menggutarkan lengannya, tombaknya menyambar batok kepala Hwasyo itu dengan kecepatan kilat. Singgat tombak berdesing nyaring dan tabok Hwasyo yang masih tertawa-tawa itu seolah-olah tidak mengetahui betapa ubun-ubun kepalanya disambar tombak Panglima oke ciat. Baru setelah senjata itu tinggal satu jari dengan kulit kepalanya, Hwasyo yang suka main-main ini menghentikan ketawanya dan menengadah ke depan. Pada saat itu tombak terbang milik Seng Panglima telah datang dan tiba-tiba kakek ini membuka mulutnya sambil menggeser tubuh sedikit ke sebelah kiri dan Cap tombak Panglima oke digigit oleh gigi-giginya yang masih utuh. Sungguh perbuatan ini amat luar biasa beraninya karena sedikit saja kurang tepat, tentu mulut kakek itu akan ditoblos tombak seperti orang membuat sate kambing. Panglima tinggi kurus itu terkejut bukan kepalang. Sama sekali dia tidak mengira bahwa tombaknya akan disambut oleh gigi kakek itu yang kini sambil meringis mempertunjukkan kepadanya bahwa kakek ini masih belum mumpong. Tentu saja demonstrasi Hwasyo itu. Mengejutkan semua orang dan oke Ciyangkun sendiri begitu kagetnya hilang, lalu mengeluarkan teriakan keras dan menarik tombaknya. Sendalan tiba-tiba ini dilakukan dengan sekuat tenaga, dan kalau tabok Hwasyo tetap mempertahankan, tentu gigi kakek itu akan patah-patah. Namun Hwasyo ini memang tidak bermaksud demikian. Begitu Panglima oke menarik tombaknya, kakek ini tiba-tiba tertawa dan membuka mulutnya sehingga senjata Panglima itu terbetot ke belakang. Hal ini menyebabkan tubuh oke Ciyangkun hampir saja terjengkang dan kalau Panglima itu tidak berseru keras sambil memutar tubuh untuk mematahkan daya pental, tentu dia akan jatuh terbanting. Keparat. Setan Jahanam Panglima oke berteriak gusar dan tombak yang sudah dipegangnya kembali ini mengaung di udara lalu tiba-tiba menukik dan menyerang tabok Hwasyo dengan enam kali tusukan berantai. Haya A. Hebat sekali, betul-betul bisa terbang kakek itu berkauk-kauk dan cepat tubuhnya melompat-lompat seperti katak diserang ular. Memang lucu melihat sikap Hwasyo itu. Mulutnya menjerit-jerit seperti orang ketakutan, akan tetapi kedua tangannya selalu melakukan tangkisan dengan tenaga luekang. Dan setiap kali tombak hendak menikam tubuhnya, selalu senjata itu terpental balik seolah-olah diusir angin keras. Bukan main marahnya Panglima tinggi kurus ini. Enam tikaman berantainya yang susul menyusul selalu kandas di tengah jalan akibat tangkisan luekang Hwasyo itu. Dia menjadi marah sekali dan karena tidak sabar lagi, juga gemas mendengar kakek itu selalu berkauk-kauk membisinkan telinga. Panglima ini tiba-tiba memberi aba-aba kepada anak buahnya yang tadi berdiri menonton untuk ikut maju mengeroyok kakek ini. Serang dan bunuh dia. Tidak perlu ditangkap hidup-hidup Panglima Oke berseru marah dan empat orang perwira yang berdiri paling dekat, menerjang dengan pedang di tangan. Gerakan mereka serempak, senjata mereka datang dari empat penjuru metu angin dan dalam sekejap metu saja Hwasyo itu terkurung di tengah-tengah. Air, air, gimana sih kalian ini? Kenapa untuk menyerang seorang tua bangka macam pinceng harus maju berdulu-duluan seperti anjing berebut tulang? Eh, haha, oke Ciyangkun, anak buahmu ini belum mandi semua, kenapa disuruh maju kes ini? Lihat, keringat. Mereka bau sekali, persis seperti tahi anjing. Sorry, pinceng hendak bersin sebentar watching. Dan betul saja, tiba-tiba kakek itu bersin sebanyak empat kali dengan suara keras. Akan tetapi hebatnya, begitu kakek ini bersin, begitu pula dari kedua lubang hidungnya monkrot ingus setengah kental yang menyambar muka empat orang anak buah panglima oke ini. Tup-tup-tup-tup empat kali berturut-turut ingus kakek itu melesat dan tiga buah di antaranya melekat di pelupuk metu. Tiga orang perwira, membuat orang-orang ini kebuakan karena mati mereka lekat tak dapat dibuka. Dan lucunya, yang seorang lagi kena stroop persis di lubang hidungnya, membuat orang ini tersumbat pernapasannya dan terbatuk-batuk. Tentu saja keadaan ini luar biasa lucunya dan menggemparkan. Empat orang perwira itu menyerang hampir berbareng, dan dalam keadaan yang hampir berbarengan pula pada saat mereka melompat setengah jalan, tahu-tahu disembur ingus huasyo yang memang kadang-kadang kumat watak nakalnya itu. Bagaimana orang tidak akan geli? Akan tetapi oke Chiangkun sama sekali tidak merasa geli. Panglima ini bahkan semakin marah dan dari luar lingkaran. Tombaknya menyambar tanpa suara menusuk punggung kakek itu. Wut perlahan sekali suara ini, akan tetapi telinga tabok huasyo yang luar biasa tajamnya tidak dapat dibohongi. Kakek ini sedang tertawa-tawa dan dua orang perwira di depannya ditubruk dan diangkat lehernya, seperti orang memegangi boneka. Dan pada saat tombak oke Chiangkun menyambar punggungnya, tanpa membalikan tubuh kakek ini melempar dua orang perwira itu ke belakang, dijadikan perisai untuk menangkis serangan panglima oke. Trot-krot. Tanpa ampun lagi tombak terbang oke Chiangkun mengenai sasaran. Akan tetapi bukannya tubuh si huasyo yang tertusuk, melainkan dua orang anak buahnya sendiri. Kontan dua orang perwira itu mi enjere dan mereka roboh mandi darah. Loh, kenapa kau membunuh bawahanmu sendiri, oke Chiangkun? Wah, selaka, seng panglima agaknya telah menjadi gila kakek ini terbelalak seperti orang keheranan, akan tetapi panglima oke Chiang yang telah naik darah dan amat marah sekali karena dipermainkan lawannya itu tidak mau banyak cakap. Bersama para perwira lain yang masih ada, panglima tinggi kurus ini menyerang dasyat dan tombaknya menyambar-nyambar di udara. Kadangkala menusuk, menikam dan tidak jarang mematuk-matuk seperti paru raja wali menyambar mangsa. Dan ilmu tombak panglima ini memang cukup hebat. Diam-diam tabok huasyo merasa kagum juga. Berada di tangan yang gak pah seperti panglima oke itu, senjata panjang ini tidak boleh dibuat main-main. Dan sekarang panglima itu lebih banyak melepaskan tombaknya daripada dipegang, dan ini bisa terjadi karena di ujung gagang tombak, terdapat seutas tali baja yang amat halus sekali sehingga hampir-hampir tidak kelihatan oleh mata. Dengan adanya penyambung yang mirip benang kawat inilah maka panglima itu mampu meluncurkan tombaknya di udara, membuat tombaknya seolah-olah terbang. Dan inilah sebabnya mengapa dia disohorkan orang memiliki senjata pusaka tombak terbang. Kiranya karena adanya tali baja itulah. Segera kakek ini dibuat sibuk oleh keroyokan musuh. Dia harus memasang metode dan telinga tajam-tajam untuk mengetahui sambaran-sambaran senjata lawan, terutama sekali dia harus waspadat terhadap serangan panglima oke yang acap kali meluncurkan tombak terbangnya tanpa suara. Memang betul bahwa anak-anak buah panglima itu dibuat bulan-bulanan oleh ta. Bokhawesio, namun karena setiap kali roboh satu muncul yang lain sebagai penggantinya, maka kakek ini kewalahan juga. Musuh datang membanjir seakan-akan tiada habisnya, padahal dia tentu saja tidak mungkin melawan ratusan orang terus-menerus. Hwesio ini memang sengaja mencari sebanyak-banyak lawan hanya karena untuk memberi kelonggaran napas bagi teman-temannya yang lain, agar mereka itu dapat lolos dengan lebih gampang. Sementara itu, pertandingan yang terjadi di antara Tok Sim Sian Li dengan Hok San juga tidak kalah serunya. Kedua orang muda ini bertempur dengan sengit, terutama Lilan yang merasa amat marah karena Yap Go Answe dilarikan orang. Gadis ini melancarkan pukulan-pukulan Tok Hyat Jiu dan angin panas yang amis memuakan seperti bau darah membuat loksan hampir muntah-muntah. Akan tetapi murid Voalojin itu ternyata bukan pemuda sembarangan. Dengan kipas hitam dan jarum peraknya, pemuda ini berhasil menangkis balik dan juga membalas serangan-serangan lawan dengan tidak kalah hebatnya. Kebutan kipas hitamnya sedikit banyak berhasil mengusir bau amis yang keluar dari Kedua lengan Tok Sim Sian Li, dan dengan jarum peraknya dia melakukan serangan bertubi-tubi. Sebenarnya, kalau dibuat perbandingan, dalam hal ilmu silat dua orang muda ini tidak berselisih jauh. Voalojin adalah seorang tokoh tua yang telah lama menyembunyikan diri di Pulau Cemara. Tukang Guamia ini memiliki tingkat kepandayan yang sejajar dengan tabok hwasyu. Maka muridnya itu pun juga bukan seorang pemuda yang berkepandayan rendah. Bisa dibilang semua ilmu silatnya telah diwariskan kepada pemuda itu, kecuali ilmu ramal tentunya karena ilmu ini bukanlah ilmu yang bisa dipelajari begitu saja tanpa pembawaan dari lahir, ilmu meramal tidak mungkin akan dapat dimiliki orang-orang biasa. Dan di antara semua kepandayannya yang diajarkan kepada Hok San, yang paling mahir dimainkan pemuda itu adalah permainan kipas dan jarum perak. Memang pemuda ini adalah keturunan seorang siucai, pelajar, maka agaknya bakat-bakat orang tuanya menurun kepadanya. Itulah sebabnya maka Voalojin yang memiliki bermacam-macam ilmu, lalu menurunkan dua ilmu silat khusus yang dinamakan Lotian San Hoat, ilmu kipas pengacau langit, dan Jin Shin Chiam Hoat, ilmu silat seribu jarum sakti. Dengan dua ilmu silat kipas dan jarum peraknya ini, Hok San telah merobohkan banyak penjahat sehingga dia dijuluki orang Jin Chiam Syu Chai atau pelajar berjarum perak. Dan memang hebat pemuda ini, sekali dia mainkan ilmu silat jarum dan kipasnya, maka senjata kecil itu akan berubah menjadi cahaya keperakan yang berkerdepan seakan-akan seribu batang jarum kecil yang menyambar-nyambar lawan dengan kecepatan luar biasa. Apalagi kalau dia barangi dengan permainan kipas hitam, maka senjatanya ini merupakan awan lebar yang menutupi matel lawan sehingga dengan mudah akan melancarkan serangan tak terduga. Akan tetapi, menghadapi murid tunggal Chang Gan Sian Jin si gembong iblis, kali ini Hok San benar-benar ketemu tanding. Lawannya itu memiliki kelebihan ginkang yang amat luar biasa sekali. Gadis itu bergerak seperti burung walet, tubuhnya melesat ke sana kemari dengan gerakan yang luar biasa cepat dan ringannya sehingga serangan kipas hitam dan jarum peraknya selalu gagal. Mengandalkan ilmu ginkangnya yang disebut Cui Beng Ginkang atau Ginkang Pengejar Roh Lilan atau Tok Sim Sian Li itu benar-benar hebat sekali. Apalagi setelah gadis ini mengeluarkan pukulan-pukulan Tok Hyat Jiw yang amat dasyat, perlahan-lahan Hok San mulai terdesak. Dengan mati-matian pemuda ini melindungi diri dari sambaran pukulan lawan karena mencium maunya, Hok San maklum bahwa pukulan gadis itu mengandung racun darah yang jahat sekali. Pernah dulu gurunya bercerita tentang ilmu yang amat ganas ini, dan diam-diam hatinya bergidik angeri. Konon kabarnya jika orang terkena pukulan darah beracun ini, tubuh yang bersangkutan akan terserang gatal-gatal seperti digigiti semut api dan perlahan-lahan tubuh orang itu akan pecah pembuluh darahnya dan seluruh pori-porinya akan dirembesi darah beracun. Teringat sampai di sini, muka Hok San menjadi pucat dan dengan seluruh kemampuannya dia lalu mengeluarkan bentakan nyaring dan memutar kipas sitam serta jarum peraknya. Gadis siluman, aku akan mengadu nyawa denganmu pemuda itu berteriak marah dan penasaran sekali. Masada akan kalah oleh gadis cantik berhati iblis ini? Padahal selama petualangannya di dunia Kang O, belum pernah dia bertemu tanding yang setimpal. Maka kenyataan betapa dia malah terdesak oleh lawannya itu membuat loksan menjadi marah dan gemas sekali. Sebaliknya, Lilan sendiri yang telah dibakar kemarahan dan cemburu melihat bukong dilarikan gadis baju hijau tanpa dia dapat berbuat sesuatu karena dihalang-halangi pemuda ini, juga semakin BRK opar kemarahannya. Enam puluh jurus sudah mereka bertanding, dan dia masih juga belum dapat merobohkan pemuda baju putih ini. Pukulan-pukulan Tok Hiat Jiwu yang dilakukannya belum pernah mengenai lawan dengan telak, paling-paling angin pukulannya saja yang menyerempet. Dan walaupun hal ini telah membuat pemuda itu terhuyung-huyung dan terdesak akan tetapi lawannya itu masih belum meroboh. Maka saking marah dan penasarannya, gadis ini tiba-tiba melengking tinggi dan tangan kirinya bergerak. Sebuah bendera kecil segitiga tau-tau telah berada di tangannya dan dengan senjata keramat ini, gadis itu lalu menerjang kembali dengan lebih hebat lagi. Bendera Iblis Hokusan berseru kaget dan sepasang matanya terbelalak gentar. Sudah lama dia mendengar tentang bendera pusaka Chang Gan Sian Jin ini yang telah merobohkan entah berapa banyak orang liai, dan karena hatinya terguncang, hampir saja dia kurang cepat mengelak. Woodbred, Ihoxan berteriak kaget dan dia melompat ke belakang. Baju dipundak kanan ya robek di sambar bendera kecil itu dan sedikit saja dia terlambat, tentu daging pundaknya akan hancur di babat bendera Iblis. Tentu saja kenyataan ini membuat pemuda itu terkejut sekali. Tadi sebelum lawan mengeluarkan bendera saja dia sudah terdesak mundur dan kewalahan. Dan yang paling membuatnya bingung adalah bau amis yang menyambar-nyambar dari kedua lengan gadis itu. Hal ini membuatnya ingin muntah-muntah dan hanya berkat kebutan kipas serta menahan napas saja dia berhasil mempertahankan diri. Akan tetapi kalau dia terus-menerus menahan napas, bagaimana mungkin dia akan kuat bertahan? Inilah yang membuat loksan gelisah. Seperti kita ketahui dalam jilid ketujuh, Chong Gan Sian Jin dalam pertandingannya yang amat hebat melawan malaikat gurun neraka tidak pernah mengeluarkan bendera keramatnya. Hal ini disebabkan karena bendera pusaka itu oleh Chong Gan Sian Jin diberikan kepada muridnya. Dalam anggapan Datuk Sesat ini yang terlalu bersikap Jumawa, dia merasa tidak perlu mengeluarkan bendera pusakanya itu. Untuk orang seperti dia, benda apa saja dapat dipergunakan sebagai senjata. Misalnya saja seperti pengikat rambut dan tongkat tular serta tas beah hitamnya. Bukankah tiga macam senjata ini sudah lebih daripada cukup untuk menghadapi malaikat gurun neraka? Apalagi di sampingnya masih terdapat beberapa anak buahnya yang memiliki kepandaian tinggi. Sama sekali Chong Gan Sian Jin tidak mengira bahwa malaikat gurun neraka ternyata merupakan manusia luar biasa yang jarang dicari tandingannya. Dia malah dibuat kalang kabut dan baru sekali ini, selain manusia berkedok dulu, kakek itu harus mengakui keunggulan lawan. Dia terpaksa lari terbirit-birit menjauhi pukulan halilintar yang meledak-ledak di kedua tangan pendekar sakti itu. Sekarang, dengan bendera iblis di tangan, sepak terjang Tok Sim Sian Li menjadi jauh lebih ganas dan mengerikan. Perlu diketahui bahwa sebenarnya bendera pusaka ini telah diisi mantra-mantra ilmu hitam oleh Chong Gan Sian Jin, maka tidaklah heran kalau benda itu memiliki pengaruh yang mengerikan bagi lawan. Belasan tahun lamanya Chong Gan Sian Jin bertapa semenjak kekalahannya dulu dan bendera keramatnya diisi dengan kekuatan-kekuatan hitam hasil tapanya yang amat ikun. Bendera iblis di tangan lilan adalah bendera asli yang dulu dibawa-bawa gurunya untuk menundukkan ketua-ketua partai persilatan dan benda ini mengeluarkan pengaruh yang mengguncang batin bagi pihak musuh. Maka tidaklah heran kalau perbawa hitam yang ada di bendera itu membuat batin Hoxan bergetar. Senjata itu seolah-olah memiliki pengaruh mengerikan, setiap kali menyambar seakan-akan mempunyai hawa gap yang lumpuhkan semangatnya. Inilah sebabnya mengapa ketika tadi bendera itu berkelebat, Hoxan kurang cepat mengelak karena kedua kakinya mendadak menggigil tanpa dikehendaki. Dengan begini, tentu saja keadaan pemuda itu semakin terdesak hebat. Mulailah dia mengeluh dan setiap kali dia menangkis dengan kebutan kipasnya, lengannya gemetar setengah lumpuh. Bahkan suatu ketika dalam pertemuan langsung di mana gadis itu menyerang ganas dengan bendera keramat menghantam kepalanya, kipas yang dipakai menangkis tiba-tiba terlepas dari tangannya dan terpental jauh. Ah Hoxan berseru kaget dengan muka pucat. Dan pada saat itu, Tok Sim Sian Li memutar senjatanya. Dan dengan gagang bendera gadis ini menusuk dahi Hoxan dengan kecepatan kilat. Mampuslah murid Shang Gan Sian Jin itu berteriak girang dan mulutnya menyeringai seperti kunti anak haus darah. Hoxan yang berada di ambang maut ini ternyata masih cukup hebat. Melihat betapa serangan itu datang mengancam dahinya, pemuda ini berteriak dan jarum perak di tangan kirinya menangkis cepat dan dia mengerahkan semua kekuatannya untuk menyelamatkan diri. Terak gagang bendera iblis berhasil ditangkis, akan tetapi karena jarum di tangan Gin Chiam Chiu Chai jauh lebih kecil dan ringan, maka Hoxan tidak mampu mempertahankan diri lagi dan kali ini jarum peraknya juga terlepas karena tangkisan yang amat keras itu membuat telapaknya pecah berdarah. Hai hai hik, pemuda tolol, terimalah kematianmu dengan mata meram Tok Sim Sian Li terkekeh dan melengking nyaring, berkelebat ke depan dan menyerang pemuda itu dengan dua pukulan maut. Bendera iblis di tangan kanan menyambar ubun-ubun sedangkan tangan kirinya melancarkan pukulan Tok Hyat Jiu ke arah lambung Hoxan. Murid Foalo Jin ini terbelalak, dia sedang terhuyung-huyung akibat menangkis tadi, maka dua buah serangan maut yang dilakukan oleh gadis itu sudah tidak sempat dihilangkan lagi. Apalagi dua buah senjatanya sudah terlepas semua, bagaimana akan sanggup melawan murid Chong Gan Sian Jin yang seperti siluman betina ini? Maka dia menerima datangnya maut ini dengan metu membuka lebar dan sikap tabah. Plak, des, air, lilan menjerit dan tubuhnya terpental. Sesosok bayangan kecil kurus tiba-tiba berkelebat menangkis dua buah serangannya tadi dan gadis ini kaget bukan main. Dia merasa betapa telapak tangan kanannya pedas dan hampir saja bendera yang dipegangnya terlempar. Tentu saja lilan terkejut dan gadis ini berjungkir balik untuk mematahkan tangkisan yang luar biasa kuatnya itu dan memandang ke depan. Dan gadis ini berdiri terbelalak ketika dia melihat seorang laki-laki tua berpakaian nelayan berdiri di depan pemuda yang menjadi lawannya itu. Kakek ini kecil kurus, tangan kanannya memegang papan catur yang tadi dipakai menangkis bendera keramatnya dan melihat bentuk tubuh serta pakaiannya yang sederhana, tidak nampak suatu keistimewaan apapun. Akan tetapi, ternyata kakek kurus sederhana ini telah membuatnya terpental dan dari tangkisan tadi, lilan maklum bahwa kakek berpakaian nelayan itu memiliki tenaga sinkang yang amat kuat sekali. Kakek ini bukan lain adalah foalojin, guru ginciam shoyu chai hoksan. Dalam pertandingan kacau balau di tempat itu, kakek ini juga tidak tinggal diam. Dia melompat mendekati wanita berambut keemasan yang dikenalnya sebagai tokoh dari tujuh provinsi itu, yakni Kimbian atau si Rase Emas. Beberapa tahun yang lalu, pernah dia bertemu dengan si Rase Emas ini yang menculik dua orang pemuda tampan untuk dijadikan mangsa nafsu berahinya, akan tetapi dia berhasil menghalangi dan membebaskan dua orang pemuda itu dari cengkeraman wanita ganas ini. Dan sekarang, secara tak terduga-duga kembali dia melihat munculnya wanita ini sebagai anak buah Changgan Sian Jin si pentolan kaum sesat. Foalojin tahu bahwa si Rase Emas itu adalah seorang wanita yang memiliki kepandayan tinggi, bahkan agaknya tidak kalah-kalau dibandingkan dengan Hek Moko yang dilayani Tabok Hwesho yang mempermainkan lawannya sambil tertawa-tawa. Itulah sebabnya mengapa kakek ini lalu menghadapi Kimbian yang tentu saja amat terkejut melihat hadirnya kakek berpakaian nelayan yang dulu pernah mengalahkannya itu. Tanpa banyak CAKP si Rase Emas lalu maju menerjang dan seperti biasa, dia mempergunakan sepasang sabuk hitamnya yang mengandung racun masih dibantu pula dengan permainan rambutnya yang panjang keemasan. Kimbian menyerang kakek itu dengan kemarahan meluat, terutama ketika dia teringat betapa kakek ini dulu berani menghalang-halangi maksudnya, kebencian wanita ini semakin menjadi-jadi. Akan tetapi, seperti juga tujuh tahun yang lewat, sekarang pun dia masih tidak mampu mengalahkan lawannya. Bahkan dialah yang terdesak hebat oleh pukulan-pukulan kakek itu yang setiap kali menggerakkan lengannya, tentu dibarengi oleh Hawa Luwakang yang membuat dadanya sesat. Sembaran angin pukulan Foalojin terlalu berat bagi si Rase Emas dan akhirnya, tidak sampai 30 jurus mereka bertanding, Kimbian harus mengakui keunggulan lawannya dan dia muntah darah terkena pukulan sakti kakek itu. Malah sepasang sabutnya putus di jemret dan belasan helai rambut emasnya berodol di cengkeram kakek berpakaian nelayan ini. Tentu saja wanita itu gentar. Sambil menjerit setengah menangis, dia lalu memutar tubuh dan meloncat pergi meninggalkan Foalojin. Sementara itu, Hek Tung Loke dan teman-temannya yang lain menghadapi orang. Orang Gek Keng O yang datang menyerbu dan karena anak buah Chang Gan Sian Jin ini rata-rata memiliki kepandayan tinggi, maka mereka itu berhasil mendesak musuh dan beberapa orang Keng O malah dapat mereka lukai. Pertempuran yang kacau balau dan ruangan yang terbakar itu mengundang datangnya para prajurit dan perwira-perwira mereka. Dan Foalojin terkejut sekali melihat betapa tempat itu telah dikurung ratusan prajurit bersenjata dan tampaklah ribuan obor menyala terang dipasang di sekeliling gedung milik Chang Gan Sian Jin ini. Kakek ini terkejut dan wajahnya berubah. Untunglah pada saat itu si Hwasyo Tibet telah berhasil merobohkan Hek Moko dan kini menerjang ke arah Leong Tung Lokei untuk menggempur desakan mereka terhadap orang-orang Keng O. Melihat betapa orang-orang Keng O yang menyerbu itu kini dapat bernapas longgar dan mentaati perintah Tabok Hwasyo untuk keluar dari tempat itu dan beramai-ramai membuka jalan darah dengan merobohkan prajurit-prajurit yang berani menghadang, Foalojin menarik napas lega. Akan tetapi, ketika kakek ini menoleh dan menyaksikan betapa muridnya nyaris terancam malapetaka di tangan gadis liai yang amat ganas itu, Foalojin terkejut sekali. Sepak terjang murid perempuan Chang, gan Sian Jin itu sungguh telengas bukan kepalang. Kipas Hwasyo sudah terlempar dan kini jarum peraknya juga terpental ketika membentur bendera iblis di tangan Tok Sim Sian Li. Maka tanpa ayah lagi kakek ini lalu berkelebat ke depan dengan kecepatan luar biasa dan dengan tepat dia berhasil menyelamatkan nyawa murid tunggalnya itu. Kini kakek itu berdiri melindungi Hwasyo dan tanpa menoleh Foalojin lalu berkata, Hwasyo, cepat ambil senjatamu yang terlempar itu dan pergilah ke bagian barat. Biar aku yang menghadap penona ini kata-kata ini diucapkan dengan nada tergesa-gesa dan pemuda itu lalu bangkit berdiri dan melompat bangun. Hwasyo maklum bahwa kalau gurunya berbicara seperti itu, tentu ada sesuatu yang agaknya harus dilakukan. Dia tidak banyak membantah dan segera memungut dua buah senjatanya dan melompat pergi. Baik, suhu, pemuda itu menjawab dan tubuhnya berkelebat ke bagian barat dan sama sekali tidak menengok lagi ke arah lilan. Tentu saja lilan marah sekali. Mau lari kemana kau gadis ini membentah dan tangannya bergerak. Belasan sinar kuning berker depan-kedepan menyambar punggung hoksan. Itulah Wuitok Ciam. Jarum racun kuning, yang dimiliki gadis ini sebagai amgi, senjata gelap. Akan tetapi Foalojin tidak membiarkan jarum-jarum halus itu mengganggu perjalanan muridnya. Kakek ini mengeluarkan seruan perlahan dan tangan kanannya mengebut ke arah jarum-jarum itu dan semua jarum. Halus ini runtuh di atas lantai. Kau. Keparat tua bangka sialan lilan memaki dan dengan gemas dia lalu menyerang kakek itu. Gerakannya cepat, loncatannya pun kuat. Bendera iblis di tangannya menuruh menyambar wajah kakek ini dan tangan kirinya bergerak menghantam lambung dengan pukulan Tokhiat Jiu yang mengeluarkan bau amis memuakan itu. Hem, nona yang ganas sekali, juga keji kakek Foa berseru dan dia mengangkat papan caturnya, menangkis sambaran bendera keramat dan tangan kirinya mendorong ke depan menyambut serangan Tokhiat Jiu. Plak des. Lilan memekik nyaring, bendera iblis di tangan kanannya terpental dan gadis ini merasa betapa telapak tangannya pedas dan ngilu sekali. Dan gadis ini semakin terkejut ketika melihat betapa kakek itu berani menerima pukulan Tokhiat Jiu yang dilancarkannya dengan sikap demikian tenang. Sedetik mukanya berubah karena kalau ada lawan yang berani menerima pukulannya ini, berarti bahwa kakek itu betul-betul bukan orang sembarangan. Dan betul saja, begitu tangan kirinya bertemu dengan telapak kakek itu, gadis ini merasa betapa pukulannya yang amat dasyat itu seakan-akan bertemu dengan kapas yang amat lunak dan dalam, membuat pukulannya seperti lenyap ke dalam sebuah samudera dan sebelum dia hilang kagetnya, tiba-tiba saja dari telapak tangan lawan muncul tenaga yang amat kuat mendorong dari dalam. Inilah sejenis pukulan luakang yang dinamakan orang melenturkan karat melentingkan busur, sebuah ilmu silat yang amat langka dipunyai orang dan konon kabarnya telah lenyap ratusan tahun yang lalu. Maka dapat dibayangkan betapa kagetnya murid Chong Gan Sian Jin itu ketika tiba-tiba pukulan Tokhiat Jiu-nya yang amblas ke dalam telapak lawan, mendadak mental dan menghantam dirinya dengan kekuatan dua kali lipat daripada semula. Aih! Beres! Lilan menjerit dengan muka pucat dan tupuha gadis ini terlempar ke belakang dengan amat kuatnya. Dia tidak dapat menahan diri karena Tokhiat Jiu yang membalik dan menghantam diri sendiri itu sama sekali di luar dugaannya. Maka, tanpa ampun lagi gadis ini terbanting di atas lantai dan seluruh tubuhnya membengkak merah karena racun Tokhiat Jiu yang terpukul balik. Kenyataan ini membuat Lilan terbelalak dan gadis itu mengeluh. Dia tahu apa yang telah terjadi. Pukulan darah beracun telah menyerang dirinya sendiri dan kalau dia tidak cepat bertindak, dalam waktu sekejap saja tentu pembuluh-pembuluh darah di tubuhnya akan pecah. Maka tanpa menghiraukan segala sesuatu di sekelilingnya gadis ini lalu duduk bersila dan menelan obat penawar, kemudian memejamkan matu mengerahkan sinkang untuk mengobati luka dalam yang amat berbahaya itu. Voa Lojin memandang dan kakek ini tidak melanjutkan serangannya. Dia hanya menarik napas panjang dan berkata perlahan, sungguh sayang seorang gadis secantik ini harus berjalan di tempat gelap. Nona, kau agaknya memang telah ditakdirkan untuk mengalami banyak penderitaan. Agaknya dosa-dosa orang tuamu harus kau pikul di dunia ini, hem. Dan sejenak kakek ini memejamkan matanya seolah-olah mengheningkan cipta lalu alisnya berkerut dan membuka kembali matanya. Dia tadi sedang menarik ilam untuk mengetahui keadaan sekeliling dan tiba-tiba wajah kakek ini berseri. Sementara itu, tabok Hwasyo yang dikeroyok banyak orang berteriak-teriak dan tubuhnya berkelebatan cepat di antara sambaran senjata musuh. Sebenarnya, kalau Hwasyo ini mau, tentu saja dia dapat meninggalkan para pengeroyoknya dan melarikan diri. Akan tetapi, karena orang-orang Kang Ong tadi belum semuanya keluar, maka dia sengaja melayani musuh-musuhnya ini. Mengandalkan kecepatan ginkangnya, tabok Hwasyo melayang-layang seperti burung di udara dan selama ini belum ada satupun senjata yang berhasil mengenai dirinya. Bahkan, dengan kebutan ujung jubahnya kakek ini membuat semua senjata mental balik dan melukai tubuh pemiliknya. Hal ini membuat Kang Lima Oke marah bukan main. Tombak terbangnya yang biasanya amat diandalkan itu ternyata sama sekali tidak berdaya terhadap Hwasyo Tibet yang amat lihai ini. Maka satu-satunya jalan baginya ialah mengerahkan semua para pembantunya agar Hwasyo itu kehabisan nafas dan dikuras tenaganya. Dan betul saja, setelah kini orang-orang Kang Ong sudah tidak tampak lagi di situ dan apiang. Membakar ruangan besar ini berhasil dipadamkan, sekarang kakek itu tidak dapat keluar dari kepungan musuh yang amat tebal. Hwasyo tua ini mulai mendongkol dan kalau tadi dia hanya merobohkan tanpa membunuh sehingga orang-orang ini masih mampu melompat bangun dan menyerangnya kembali, adalah sekarang dia terpaksa bersikap keras. Dia sudah mulai lelah, akal licik okeci yang kun termakan olehnya dan kalau dia tidak cepat-cepat keluar dari kepungan, tentu dia benar-benar terancam bahaya. Apalagi teriakan-teriakan Pang Lima itu yang berkali-kali menyuruh agar dia dibacok mampus atau disate kambing, Hwasyo ini tidak mau main-main lagi. Sialan, kalian ini kerbau-kerbau dungu semua. Kalau Pincheng tidak ditahan oleh perasaan welas asih, bagaimana kalian akan mampu bangkit lagi? Hei, oke ci yang kun, suruh anak buahmu ini mundur, jika tidak, hoho, Pincheng terpaksa melakukan pantangan membunuh. Tabok Hwasyo berseru sementara kedua lengannya mengibas. Sebelas orang musuh terlempar bagaikan disapu angin puyuh dan kakek ini melompat ke depan. Hem, keledai gundul, muridmu telah mengacau di perkumpulanku, bagaimana kau minta bebas? Hayo bayar dulu dengan nyawamu Leong Tung Lokai Yang. Tadi disambar bergulingan oleh hawa pukulan Hwasyo ini, berteriak dari samping dan menyerang dengan Leong Tau Tung, tongkat kepala naga, sehingga tongkat ketuanya itu mengeluarkan angin menderu. Dan pada saat itu, dari sebelah kanan Mokyam Siai Giam Tun yang juga merasa sakit hati kepada Hwasyo ini karena dulu dia dipermainkan gadis baju hijau yang menjadi murid kakek itu, mengayun pedangnya membacok pundak dengan kecepatan kilat. Dua buah serangan ini dilakukan hampir serentak dan baru saja meluncur setengah jalan, sekonyong-konyong disusul ledakan selendang sutra dan sambaran kebutan ekor kuda yang dikerjakan Hw atau Kci yang si tokoh banci. Tentu saja tiga macam serangan yang beruntun ini amat hebat sekali. Tabok Hwasyo terkejut dan kakek ini mengeluarkan seruan keras. Tongkat kepala naga yang menyambar kepalanya dihindarkan dengan kera menarik leher ke samping dan ketika senjata itu lewat di sisinya, secepat kilat tangan kanan Hwasyo ini menyambar dan tongkat itu dicengkeramnya. Sementara itu, pada detik berikutnya, pedang He Mokyam di tangan Siai Giam Tun tiba dan kakek ini menyendal tongkat kepala naga kuat-kuat untuk dihantamkan kepada pedang hitam. Heh! Teranggak! Oh Liyong Tung Lokai dan si pedang setan berteriak kaget ketika senjata mereka saling pukul sehingga menerbitkan suara nyaring dan tiba-tiba tubuh mereka mencelat di dupa kaki si Hwasyo yang menyerampang cepat. Gerakan ini dilakukan tabok Hwasyo dengan kecepatan luar biasa dan menyusul kemudian, ketika selendang di tangan si banci meledak dan kebutan ekor kudanya menotok ulu hati, Hwasyo ini menggeram marah dan tanpa menghiraukan dua serangan mematikan itu, dia melangkah maju dan kedua tangannya mencengkeram pinggang Hw atau Chiang lalu diangkat dan dibanting. Hei! Si banci berseru kaget dan heran, dia hendak melompat mundur, namun terlambat. Selendang sutranya mengenai pelipis kakek itu dan tepat mengenai jalan darah, akan tetapi sama sekali tidak merobohkan Hwasyo sakti ini. Malah, totokan kebutan ekor kudanya yang juga mengenai ulu hati Hwasyo itu, hanya mengeluarkan suara tes perlahan seolah-olah bertemu dengan benda karat yang lunak dan sama sekali tidak menimbulkan bekas apa-apa pula. Tabok Hwasyo telah menggunakan ilmunya memindahkan jalan darah, maka itulah sebabnya mengapa serangan si banci ini tidak mempengaruhinya. Bahkan sekarang Hw atau Chiang lah yang berteriak ketakutan karena tanpa sempat mengelak lagi, pinggangnya dicengkeram dan diadibanting oleh kakek itu. Beres! Adoh si banci melolong dan pinggangnya patah, berkelojotan sejenak lalu diam tak berkutik lagi, tewas dengan mati melotot. Peristiwa ini berlangsung dengan luar biasa cepatnya dan tidak ada satu orang pun yang sanggup menolong. Tabok Hwasyo yang sudah mulai gusar karena diserang terus menarus, mulai menurunkan tangan besinya dan para pengeroyoknya mulai menjadi gentar. Panglima Oke terkesiap melihat tewasnya Hw atau Chiang di tangan Hwasyo Kosen itu dan tiba-tiba Panglima itu menangkap seorang prajurit yang berada di dekatnya. Sementara si prajurit terkejut mengapa dirinya dicengkeram oleh atasannya ini, Oke Chiang Kun mengeluarkan bentakan perlahan dan tubuh prajurit itu tahu-tahu dilontarkan ke arah si Hwasyo. Aihah prajurit itu berteriak ngeri dan dia hanya dapat memandang dengan metel, terbelalak dan muka pucat. Dilemparkan kepada Hwasyo yang sedang marah ini sama saja dengan menyerahkannya kepada seekor singa. Tabok Hwasyo sejenak tertegun, tidak mengerti kenapa Panglima Oke melemparkan anak buahnya ini. Akan tetapi, tanpa banyak cakap dia menyambut dan menangkap leher baju orang, lalu melontarkannya jauh keluar kepungan musuh sehingga prajurit itu memekik dan terbanting dengan tulang patah-patah. Dan inilah sebenarnya saat yang dinanti-nanti oleh Oke Chiang Kun. Begitu Hwasyo ini tertarik perhatiannya kepada si prajurit dan sekejap pandangan matanya terhalang, tiba-tiba Panglima Tinggi Kurus yang merasa amat geram dan penasaran itu menggerakkan lengannya secepat tilat. Tombaknya diluncurkan mengikuti tubuh prajurit yang sengaja dikorbankannya itu dan karena terhalang badan anak buahnya, maka tabok Hwasyo yang sama seali tidak menyangka akal muslihat ini dibuat mencelos hatinya ketika tiba-tiba metu, tombak sudah berada di depan dadanya. Singgak! Tombak terbang sengpang lima sekonyong-konyong mendesing setelah mendekati sasarannya dan muka Hwasyo sakti itu berubah. Kagetnya bukan kepalang karena dia sama sekali sudah tidak ada waktu untuk meloncat. Satu-satunya jalan hanyalah mengerahkan kekuatan luakangnya untuk melindungi diri dari ancaman metu, tombak. Dan ini pun cepat dilakukan oleh kakek ini. Krap! Tabok Hwasyo menggereng dasyat, tombak terbang Okeciangkun memang berhasil ditahannya sehingga tidak sampai menembus jantung, akan tetapi toh senjata itu menancap satu senti di dalam kulit dagingnya. Darah mengucur keluar dan kakek ini naik darah. Bagus, kalian semua memang minta mampus. Baiklah. Pin Cheng akan menuruti kemauan kalian. Ha-ha-i-i tabok Hwasyo memekik dengan seruan mengguntur, tangannya meraih dan secepat kilat kakek ini telah mencabut tombak yang menancap di dadanya itu. Darah mengucur semakin deras dan hal ini agaknya membuat Hwasyo ini menjadi beringas. Sambil mengeluarkan pekek nyaring, kakek ini lalu menerjang ke depan dan tombak rampasannya diputar sehingga mengeluarkan suara mengaung-aung. Gegerlah keadaan di situ. Para prajurit dan perwira yang memang sudah merasa jerih terhadap Hwasyo sakti ini, sekarang saling berteriak-teriak ramai dan berlompatan mundur melarikan diri. Oke Chiang Kun terkejut. Tadi dia merasa pasti bahwa lawannya itu akan roboh dan disate oleh tombak terbangnya yang luncur di balik halangan tubuh prajurit yang dilemparkannya. Sama sekali dia tidak menyangka bahwa kakek itu kiranya betul-betul hebat. Sekali dan tenaga luakannya amat kuat sehingga dapat menahan tikaman senjatanya. Luka yang diderita oleh Hwasyo itu meskipun mengeluarkan banyak darah, akan tetapi sebenarnya hanya merupakan luka kulit yang kurang berarti. Akan tetapi, kalau darah terus-menerus keluar, tentu saja keadaan kakek itu bukannya tidak berbahaya. Sekarang, melihat betapa tabok Hwasyo menggereng dan tampak murka sekali, mau tak mau hati Panglima ini menjadi gentar juga. Tadi dilawan oleh sekian banyak orang, Hwasyo itu masih dapat bertahan dan sikapnya penuh main-main. Kini, setelah kakek itu dikuasai kemarahan yang meluap dan anak-anak buahnya pada melarikan diri ketakutan, bagaimana dia berani menghadapi kakek itu seorang diri. Sayang dua orang rekannya, yakni Panglima Kiang dan Panglima Han, pada waktu itu sedang menjalankan tugas di luar memenuhi perintah rahasia Seri Baginda. Kalau tidak, dengan adanya dua orang Panglima itu dia tentu akan dapat menundukkan Hwasyo yang lihai bukan main ini. Maka yang segera dilakukan oleh Panglima Oke yang licik ini adalah menyelinap kabur. Dia tidak mau mengambil resiko terlalu berat, akan tetapi dia akan melakukan sesuatu untuk merobohkan kakek itu. Dan ini mengharuskan dia menjalankan siasat perang, yakni membiarkan Hwasyo itu keluar dari ruangan ini dan... Begitu tiba di luar, dia hendak memerintahkan barisan pendam yang bersembunyi di sekeliling gedung itu untuk menyerang dengan anak-anak panah. Inilah yang paling menguntungkan bagi pihaknya. Melawan seorang tokoh kakek yang kawakan macam Hwasyo itu tidak boleh dilakukan dari jarak dekat, namun harus diserang dari jarak jauh. Semua pasukan, mundur Oke Chiangkun memberi aba-aba dan tubuhnya lenyap di balik sebuah pintu tembusan. Para prajurit yang mendengar perintah ini, tanpa diulang dua kali sudah berserabutan seperti anjing buduk dikejar ular berbisa. Akan tetapi yang dapat melarikan diri dari amukan tabok Hwasyo hanyalah orang-orang yang berada di bagian belakang. Sedangkan yang berada di bagian depan, semuanya sudah roboh malang melintang di serampang atau ditusuk tombak yang menyambar-nyambar dari tangan kakek sakti itu. Bahkan Leong Tung Lokai dan Mokiam Siai Giam Tun sendiri yang menyaksikan tuasnya Hw atau Chiang dalam segebrakan tadi, sudah lama menghilang, mendahului Oke Chiangkun ke tempat aman. Dan pada saat itulah Foalojin juga baru saja berhasil merobohkan Lilan dengan pukulan sinkangnya. Kakek. Ini sejenak bengong di tempatnya melihat betapa seperti orang kalap, temannya itu mengejar-ngejar musuh dan ada 40 orang lebih mandi darah di ruangan ini. Tentu saja kakek itu terkejut. Bukanlah maksudnya untuk membunuh-bunuhi orang di kompleks istana ini. Yang membuatnya datang kemari adalah untuk menolong Yap Go An Sui dan sedikit memberi hajaran kepada anak buah Chianggan Sian Jin. Mengenai para prajurit. Ah, sekilas pun tidak ada maksudnya untuk mengamuk dan membunuh-bunuhi orang-orang tak berdosa itu. Prajurit lawannya prajurit, hal itu bukan bagian mereka. Akan tetapi mengapa tabok Hwasyo yang biasanya suka ugal-ugalan ini marah sekali? Oh akhirnya kakek ini mengerti ketika dia melihat darah yang keluar dari luka di dada sahabatnya itu. Kiranya Hwasyo Tibet ini terluka dan karena naik darah, mengamuklah dia sejadi-jadinya di tempat itu. Loheng, hentikan sepak terjangmu yang salah kaprah ini. Foalo Jin berseru dan tubuhnya melayang ringan mendekati Hwasyo itu. Akan tetapi tabok Hwasyo yang sudah murka, begitu mendengar desirangin di dekatnya, segera mengira kedatangan musuh baru. Tanpa menghiraukan teriakan. Si kakek nelayan, Hwasyo ini membalikan tubuh dan tombaknya menusuk dengan kecepatan luar biasa. Mampus kau. Eh haha Foalo Jin terkejut dan terpaksa dia mengangkat papan caturnya dan bertemulah dua macam senjata itu di tengah udara. Rak terdengar suara beradunya tombak dan papan catur, dan tabok Hwasyo mencelat mundur karena tombaknya patah-patah sedangkan papan catur di tangan kakek Foa hancur berantakan. Tabok Hwasyo terperanjat dan ketika dia melihat siapa yang diserangnya ini, matanya terbelalak dan api kemarahannya padam. Tua bangka sinting, kenapa kau menyerang aku katanya melotot. Foalo Jin tersenyum. Loheng, siapa menyerang siapa? Bukankah engka sendiri yang malah menyerang aku? Sungguh lucu, kau yang menyerang malah aku yang ditegur. Hwasyo Tibet itu membelalakan matanya dan akhirnya tertawa meringis. Wah, betul juga, aku tadi lupa diri, sorry. Ucapannya ini membuat Foalo Jin tertawa geli. Sudahlah, kau kakek gendut di mana-mana selalu bikin onar. Hayo balut lu kamu itu dan kita keluar. Menurut perasaanku, bagian barat akan menguntungkan kita, cepat, sebelum Mokeci yang kun merepotkan kita lagi. Tabok Hwasyo mengepal tinjunya teringat kepada Panglima Licit itu. Hem, aku bahkan ingin mengetok batok kepalanya yang curang itu katanya bersungut-sungut akan tetapi tangannya bekerja merawat luka di dadanya sehingga darah berhenti mengalir. Dua orang ini lalu bergerak meninggalkan ruangan itu, dan seperti petunjuk Foalo Jin, mereka berkelebat ke arah barat. Dengan kepandayan mereka yang tinggi itu dalam sekejap telah tiba di luar dan begitu muncul, tiba-tiba terdengar menjepretnya ratusan anak panah menuju ke arah mereka. Sialan, tua bangka bangkotan, mengapa mematahkan tombaku tadi, katanya mengomel. Kalau tidak kan bisa untuk membantai tikus-tikus ini mulutnya mengomel namun tubuhnya tidak tinggal diam. Bagai seekor burung Raja Wali, kakek ini melompat ke sana-sini dan kedua lengannya menyempok keruntuh anak-anak panah yang menyerang. Foalo Jin juga mencontoh perbuatan temannya dan sambil tertawa kakek ini menyahut, Loheng, kau pun juga menghancurkan papan caturku. Kalau tidak, bukankan aku tidak akan melompat-lompat seperti katak begini? Lihat kita sekarang dijadikan boneka sasaran oleh orang-orang itu. Hayo naik ke atas. Setelah berseru demikian, kakek itu mengebut runtuh anak-anak panah yang menyambar dan sekali totol kakinya, tubuh kakek ini melayang ke atas genteng. Tabok Hwasyo juga tertawa terbahak namun sebelum dia melayang naik, ia menggerakkan kedua lengannya untuk menangkap anak panah dengan sekali raup. Kemudian dengan menggunakan ginkangnya melayan G ke atas sambil menyambitkan anak panah yang tadi berhasil ditangkapnya. Ke arah para pemanah itu. Terit keras karena pantatnya ditusuk sebatang anak panah yang disambitkan Hwasyo itu. Tabok Hwasyo bergelap ketawa dan tubuhnya telah hinggap dengan ringan di atas rumah. Dua orang kakek ini lalu cepat mengerahkan ginkang mereka meninggalkan tempat itu. Tubuh mereka merupakan bayangan hitam yang berkelebatan seperti iblis dan sebentar saja dua orang kakek ini telah lenyap. Sambil berlari, Hwasyo itu tertawa-tawa geli teringat betapa anak panahnya menangkap di pantat prajurit tadi dan kalau saja Foalojin tidak mengomelinya panjang pendek, agaknya Hwasyo ini masih mau banyak main-main dan menyambitkan anak-anak panah ke pantat musuh-musuhnya. Loheng, jangan banyak bergurau. Ingat, kita masih berada di sarang lawan dan seluruh pasukan Kotaraja telah bangun. Lihatlah, empat pintu gerbang pun tertutup rapat dan kalau kita tidak cepat bertindak, bukankah kita tidak akan dapat keluar dengan selamat Foalojin menegur temannya ini. Tabok Hwasyo tidak menjawab dan matanya memandang ke depan. Tiba-tiba dia teringat kepada murid perempuannya. Wah, kalau pintu gerbang ditutup, bagaimana pek hong dapat keluar? Seketika mukanya berubah dan sikapnya menjadi serius sekali. Lohen, bagaimana dengan muridku itu tanyanya ingin tahu? Sahabatnya ini adalah seorang ahli ramal. Dan sudah banyak bukti-bukti yang harus dia akui. Sekarang, teringat akan nasib muridnya ini dia lalu bertanya kepada Foalojin yang memiliki pengetahuan gaip akan hal-hal di muka maupun yang di belakang. Hem, muridmu itu kelabakan, dia terkurung di bagian barat. Itulah sebabnya mengapa aku mengajakmu ke sana dan jangan banyak bergurau lagi. Mendengar keterangan ini wajah tabok Hwasyo menjadi pucat dan hatinya gelisah bukan main. Wah, kalau begitu kita harus segera menolongnya serunya gugup dan seketika kakek ini tancap gas, lari seperti terbang mendahului temannya. Foalojin menggeleng-geleng kepala melihatlah Hwasyo itu dan segera dia pun menambah ginkangnya dan bergelebat menyusul tabok Hwasyo yang telah jauh meluncur di depan seperti anak panah terlepas dari busur. Ketika mereka sampai di pintu gerbang bagian barat, betul saja, tabok Hwasyo melihat kegaduhan di tempat ini. Pek Hong dikeroyok banyak orang dan gadis itu tampak kewalahan. Hebatnya, meskipun ia dikeroyok banyak musuh, Sama sekali gadis itu tidak mau melepaskan bukong yang tetap di panggulnya, sepak terjangnya persis seekor harimau betina, dengan rantai perak di tangan kanan gadis itu membabat lawan yang berani mendekat. Tubuhnya mandi keringat, akan. Tetapi dengan penuh semangat dia melengking-lengking dan berkelebatan di antara sambaran senjata lawan tanpa kenal menyerah. Sejenak Hwasyo ini memandang dengan wajah berseri gembira, gerang dan juga kagum. Akan tetapi diam-diam dia pun kembali mengagumi ketepatan Fualojin yang dapat menebak semua kejadian dengan amat jitu seolah-olah peristiwa itu tadi telah tampak jelas di depan matanya. Dan ketika kakek ini menoleh ke kiri, disitu pun murid Fualojin juga dikepung banyak musuh dan pemuda ini dengan tangkas mainkan kipas hitam dan jarum peraknya. Lalu, sedikit berjauhan dari tempat dua orang muda ini bertempur, tampak beberapa orang Kang Owi yang tadi keluar dari gedung kuning juga mati-matian membuka jalan darah agar dapat meloloskan diri dari tempat itu. Hahaha, Fualojin, ramalanmu benar-benar jitu sekali. Sekarang, setelah kita sampai di sini, hayo kita berlumba, siapa kiranya yang lebih dulu berhasil menolong murid masing-masing. Tabok Hwasyo melayang dari atas genteng sambil tertawa bergelak, tubuhnya menyambar ke bawah seperti sikap seekor burung besar menerkam domba. Kedua tangannya mendorong dan serangkum angin pukulan yang luar biasa hebatnya membuat 20. Pengeroyok Pek Hang menjerit dan terlempar bergulingan. Tidak berhenti sampai di sini saja, kakek itu lalu menggerakkan kedua kaki tangannya berganti-ganti dan tubuh orang-orang itu pun terpental seperti bola ditendang dan terjungkal dengan tulang-tulang patah. Suhu Pek Hang menoleh dan berteriak girang, seketika semangatnya meluap melihat betapa gurunya datang pada saat yang tepat. Dia sudah mulai kebingungan dan gelisah melihat pengeroyokan musuh yang amat banyak. Jatuh 1 Maju 2, Robo 4 Maju 10. Kalau begini terus-terusan, bukankah keadaannya runyam sekali? Syukurlah, pada saat dia dicekam kecemasan dan telah mengambil tekat untuk bertempur sampai mati, suhunya tiba-tiba datang menolong. Gadis ini lalu memekik nyaring dan rantai peraknya menyambar dasyat. Lima para jurid roboh terjungkal dihantam senjatanya dan Pek Hang lalu berkelebatan cepat mengandalkan ginkangnya yang disebut Choan Goatwi. Mulailah gadis ini mengamuk dengan amat hebatnya, seolah-olah dia memiliki tenaga baru yang masih segar. Hal ini disebabkan dengan adanya gurunya di situ, di mana kehadiran Tabok Hwesho menimbulkan kegembiraan dan semangat tinggi. Di lain tempat, Foal Ojin juga sudah melayang turun dan kakek ini mengibas ke sana kemari merobohkan pengeroyok muridnya sehingga Hwesho dapat bernapas lega. Akan tetapi seperti tadi telah dikatakan, musuh yang berada di situ terlampau banyak. Roboh 1 Maju 2, jatuh 10 Maju 20. Foal Ojin yang tidak mau menurunkan tangan kejam, kewalahan juga menghadapi prajurit-prajurit yang nekat ini. Tiba-tiba, pada saat yang amat gawat itu, mendadak pintu gerbang yang tertutup rapat meledak dengan suara keras. Semua orang terkejut karena ledakan yang terdengar ini menggetarkan tanah di sekelilingnya dan otomatis semua pertempuran yang terjadi di tempat ini terhenti. Ratusan pasang meds memandang terbelalak ketika daun pintu yang amat besar dan berat itu roboh. Debu mengepul dan suara ambruknya pintu gerbang ini menimbulkan hiruk pikuk luar biasa. Seorang pemuda baju biru muncul tiba-tiba dari luar pintu gerbang memasuki tempat itu. Dia menunggang seekor kuda tinggi besar berbulu hitam yang meringkik nyaring. Gagah dan hebat sekali kuda ini. Bulu surinya yang panjang itu riap-riapan, tubuhnya kokoh kuat dan larinya mirip kuda terbang. Tidak tampak keempat kakinya menginjak bumi, seolah-olah kuda hitam. Tinggi besar ini melayang di atas permukaan tanah. Sekali lihat saja orang akan segera tahu bahwa kuda hitam itu jelas adalah seekor kuda yang amat hebat dan langka. Hekma tiba-tiba pelkhang berseru nyaring dan Gadis ini melompat ke depan sehingga rambutnya berkibar di belakang kepalanya. Saking girangnya mengenal kuda hitam itu, loncatan gadis ini luar biasa sekali. Tubuhnya seakan-akan dilontarkan jauh ke muka dan Hekma yang mendengar panggilan ini terbang ke arah gadis itu sambil meringkik panjang. Memang benar, kuda ini bukan lain adalah Hekma, si hitam, milik Jenderal Mudayab Bukong dan yang dulu menjadi pembantu setia ketika jenderal itu memimpin pasukan Yueh membasmi musuh. Bagi para pembaca yang telah menikmati cerita hancurnya sebuah kerajaan, tentu tidak akan melupakan kuda istimewa ini. Inilah seekor kuda yang amat langka dicari, keturunan asli dari Liong Kutma, kuda bertulang naga, yang dulu dimiliki oleh pangeran Yaluci dari Tibet seratus tahun yang lalu. Hekma adalah seekor kuda yang betul-betul hebat. Dalam peperangan antar kerajaan, kuda ini menjadi tunggangan pribadi Yap Goan Suwe yang tahan bacokan senjata tajam. Seperti kita ketahui bersama, sebenarnya kuda ini adalah hadiah dari Tabok Hwesyo yang dulu kalah bertaruh melawan malaikat guru neraka. Hekma adalah keturunan langsung dari Liong Kutma yang konon dikabarkan orang mampu terbang ke langit Sab ke-7. Dongeng rakyat Tibet tentang kuda ini sudah tersebar di mana-mana dan menimbulkan bentrokan antar pangeran yang ingin merebut kuda itu dari pangeran Yaluci sehingga menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Tabok Hwesyo yang juga ada di situ, tercengang keheranan melihat munculnya kuda ini. Akan tetapi, melihat pemuda baju biru di atas punggung Hekma, dia terbelalak kaget. Dia mengenal pemuda tegap gagah ini karena pemuda itu bukan lain adalah Fan Li, pembantu setia atau wakil dari Yap Goan Suwe. Ah kakek ini berseru keheranan akan tetapi hatinya menjadi gembira bukan main. Dengan munculnya pemuda itu, terutama datangnya Hekma ke tempat ini, sungguh amat menguntungkan baginya. Hanya yang dia herankan, bagaimana pemuda baju biru itu mampu menjebol pintu gerbang yang kokoh ini? Sepengetahuannya, Fan Li adalah seorang pemuda yang tidak memiliki kepandayan begitu tinggi. Ilmu silatnya biasa saja dan hanya dalam ilmu perang dia memang memiliki kecakapan khusus, agaknya karena sehari-harinya dia selalu berdekatan dengan Yap Goan Suwe. Sementara semua orang bengong dengan adanya kejadian tak disangka ini, tiba-tiba muncul kegemparan baru. Peristiwa berikutnya ini benar-benar mengguncangkan hati semua orang, bahkan Tabok Hawesyo sendiri sampai mengeluarkan seruan tertahan. Apa yang mereka lihat? Bukan lain adalah munculnya sesosok bayangan yang gerakannya seperti iblis di belakang pemuda baju biru itu. Bayangan ini melayang ringan di atas permukaan tanah, tidak nampak kakinya menginjak bumi dan yang membuat semua orang memandang dengan muka pucat adalah karena bayangan ini tidak kelihatan kepalanya. Tentu saja penglihatan itu membuat semua orang terpaku. Mereka hendak berteriak, namun mulut mereka terkancing rapat. Lidah mereka kelu tak dapat digerakkan. Karena bayangan ini muncul dari tempat gelap, maka kepalanya yang tidak nampak itu seakan-akan merupakan sebatang tubuh yang bergerak tanpa kepala, seperti roh penasaran atau setanjejadian. Akan tetapi, setelah bayangan ini memasuki pintu gerbang dan lampu-lampu penerangan menimpa tubuhnya, tahulah semua orang bahwa sosok tubuh itu sebenarnya mempunyai kepala, hanya saja kepala orang aneh ini tidak kelihatan karena tertutup semacam kabut putih yang menyelimuti wajahnya. Bu Beng Siansu tiba-tiba terdengar teriakan ini. Yang keluar dari mulut Tabok Hwasiu. Kakek inilah yang pertama-tama berseru keras dan semua orang yang mendengar seruannya kaget bukan main dan berdiri dengan matuh, terbuka lebar. Memang, siapakah yang belum pernah mendengar nama Bu Beng Siansu, manusia dewa tanpa nama, atau ada pula yang menyebutnya sebagai Bu Beng Kuncu, seng bijaksana tanpa nama? Agaknya di seluruh daratan Tionggoan tidak ada orang yang belum pernah mendengar nama manusia luar biasa itu. Hanya, karena Bu Beng Siansu ini jarang sekali menampakkan diri di depan orang banyak dan telah bertahun-tahun tidak ada kabar beritanya, maka lama-lama orang menganggap bahwa manusia dewa itu sudah lenyap. Bahkan, berangsur-angsur generasi berikutnya yang mendengar tentang nama ini dari cerita orang-orang tua mereka, menganggap bahwa manusia dewa itu hanya sebagai dongeng belaka. Sungguh tidak dinyana bahwa pada malam hari itu manusia ajaib ini datang berkunjung di kota raja. Siapa yang tidak terkejut setengah mati? Tabok Hwasiu sendiri yang menyaksikan kehadiran Bu Beng Siansu secara tiba-tiba ini, tertegung di tempatnya dan tak terasa lagi hatinya tergetar. Berbawa manusia dewa itu sungguh luar biasa, Hwasiu ini saja terpengaruh, apalagi orang-orang lain yang ada di situ. Mereka ini tak terasa lagi telah melangkah mundur seakan-akan gentar didatangi seorang malaikat dari langit yang hendak memberikan hukumannya kepada orang-orang bersalah. Sekarang taulah Tabok Hwasiu siapa kiranya yang telah merobohkan pintu gerbang sedemikian mudahnya. Tentu Bu Beng Siansu. Siapa lagi? Dan tebakan kakek ini memang tepat. Manusia dewa itulah yang menyuruh Fan Li datang ke kota raja bersama Hekma untuk menolong Yap Bukong yang tertawan musuh. Perjumpaan kembali antara Fan Li dengan Bu Beng Siansu cukup panjang, maka baiklah kiranya kita uraikan saja di belakang. Pada saat itu, sementara semua orang terpaku di tempatnya dan keadaan luar biasa heningnya karena tidak ada seorang pun yang mengeluarkan suara, tampak manusia dewa itu mengangkat tangan kirinya ke atas dan terdengarlah ucapannya yang lirih akan tetapi jelas tertangkap telinga ribuan manusia di tempat itu. Para sahabat semua, harap kalian hentikan pertempuran ini. Tidak ada gunanya bagi diri pribadi untuk mengumbar nafsu bunuh-membunuh di antara sesama manusia. Kami datang untuk membawa pergi pemuda yang malang itu, harap kalian menaruh hati kasihan dan merelakannya. Bu Beng Siansu menghentikan kata-katanya, kabut yang membungkus kepalanya bergerak ke kanan, menoleh ke arah Fan Li dan melanjutkan, Fan Chiang Kun, sekarang naikkan tubuh sahabatmu itu dan pergilah seperti yang telah ku katakan tadi. Fan Li mengangguk, menerima tubuh Yap Go Ansuwe dari panggulan Pek Hang yang telah mendekati mereka dan berdiri mematung dengan metu, terbelalak memandang semua keajaiban ini, lalu kabur dengan cepat meninggalkan tempat itu. Hanya saja ketika tadi menerima tubuh Bukong, Fan Li sempat berbisik perlahan kepada gadis itu, Nona Hong, susulah kami 70 li di sebelah tenggara kota Raja, dan pemuda itu pun lalu pergi dari tempat itu.